Selanjutnya tim Opsnal Polsek Manggala menangkap 5 anggota geng motor yang melakukan penyerangan busur panah kepada petugas kebersihan di jalan. Dari pelaku atau dari para pelaku ditangkap satu persatu di rumahnya di kawasan Makassar, usai menangkap para pelaku, aparat juga menyita barang bukti yang disembunyikan di dalam tas dan diletakkan di tanah kosong. Sebelumnya sejumlah anggota geng motor melakukan penyerangan terhadap dua anggota kebersihan jalan yang tengah bekerja tanggal 6 Juli lalu, di mana para pelaku melepaskan busur panah sebanyak dua kali hingga mengenai tunggung dan paha petugas kebersihan. Sedangkan rekan petugas lainnya dapat menyelamatkan diri dari kejadian. Motif penyerangan sendiri karena para pelaku ingin balas dendam namun akhirnya salah sasaran. Bukan busur, bikin busur, tujuannya untuk apa? Balas dendam masalah apa? Semuanya ini sama rumahnya, kamu. Anak-anak kamu coba. Taruh, taruh, taruh. Kenapa gengmu, gengmu? Terima kasih.